Kalau tidak ada kita masuk ke reumatologi Pertama kita bahas OA OA ini intinya akibat penuaan Dia akibat proses degradasi kartilago Penuaan di sendi-sendi Paling sering itu OA lutut Ini paling sering OA lutut ini ada kriteria diagnosisnya Dia ada secara klinis dan secara laboratoris Kalau secara klinis dan laboratoris Dia minimal ini Nyeri lutut positif minimal 5 dari 9 kriteria berikut Usia di atas 50 Kaku pagi hari kurang ada 30 menit Lalu ada kerepitus Ada nyeri tekan tulang Ada pembesaran tulang Tidak terabak panas Laboratorinya LED-nya di bawah 40 Reumatoid faktornya di bawah 1 banding 40 Lalu alami sering sendinya normal Seperti itu Berikutnya ada klinis dan radiologis Pertama nyeri lututnya positif minimal 1 dari kriteria berikut Usia di atas 50 Kaku pagi hari kurang ada 30 Kerepitusnya positif dan ada osteofit Osteofit dari radiologisnya Berikutnya kriteria klinis Pertama nyeri lututnya positif minimal 3 dari 6 kriteria berikut Usia dari 50 Kaku pagi hari kurang ada 30 Ada kerepitus Ada nyeri tekan tulang Ada pembesaran tulang Dan tidak terabak panas Seperti itu Jadi tergantung setting kalian masing-masing Ada di puskesmaska Ada di FKTP Ada di rumah sakit Atau ada di rumah sakit yang sudah Tipe A Jadi bisa dipakai tiga-tiganya Nah ini ada grading-nya teman-teman Grading-nya secara Radiografi yaitu Calgren-Lawrence ya Kalau grade 1 dia normal ya Kalau grade 2 dia hanya ada penyempitan saja Seperti itu Kalau grade 3 dia ada osteofitnya ya Seperti itu Kalau grade 3 dia sudah mulai ada penyempitan Seperti itu ya Bahkan sudah sampai menyentuh si Siapa tuh Si si antara tulang ini Kita talasannya pakai apa Pertama pakai acetaminofen atau palacetamol ya Karena dia prioritas pada orang tua Takutnya dia jadi ulcus peptik Jadi pakai palacetamol itu bisa Teman-teman ya Kalau nggak bisa Kita bisa pakai tramadol teman-teman ya Atau pakai NSAID ya Tapi sekali lagi Kalau misalnya dia ada Rewind ulcus peptik Jangan pakai NSAID ya Pakai tramadol Atau pakai palacetamol Berikutnya Kita bisa pakai Cortexal injeksi ya Tapi yang melakukan adalah spesialis Oke lalu ada Pemakaian kondroprotektif Yaitu bisa pakai Glukosamin Seperti itu ya Atau kondropin sulfat Kita boleh kasih vitamin C Seperti itu ya Atau kasih asam di harun ronat Tapi yang mengerjakan adalah spesialis Bukan kita Ada yang ditanyakan O.A. Kalau nggak ada Kita bahas osteoporosis ya Osteoporosis intinya adalah Penuaan dari arsitektur tulang Jadi dia pengurangan dari kalsium tulangnya Seperti itu Ada faktor resikonya ini Pertama adalah Wanita yang telah mengalami menopaus Berikutnya berusia lanjut Di atas 65 Bertubuh kurus Memiliki sikrusmen yang nggak teratur Ras Asia ya Ras kita Jarang olahraga Jadi jarang aktivitas Maksudnya bukan olahraga berat Teman-teman ya Maksudnya itu kayak aktivitas Jalan pagi hari Seperti itu ya Inilah kenapa Orang-orang lansia Minimal 1000 langkah per hari Seperti itu Berikutnya Rendah kalsium Merokok Minum alkohol Ada riwayat keluarga Osteoporosis Menderita kencing manis Gagal ginjal Atau penyakit dipertiroid Dan minum obat-obatan steroid ya Jadi ini kadang jadi miss nih Orang yang minum obat steroid Harus dipantau Jangan panjang Jangan panjangnya yaitu osteoporosis ya Atau penyakit dalam waktu yang lama Nah berikutnya kriteria diagnosis Kapan kita katakan osteoporosis teman-teman ya Jadi kita harus mencari T-skornya ya Seperti itu Kalau normal T-skornya minus 1 lebih tinggi Sebenarnya di atas minus 1 Tapi kalau osteopenia Itu satu tahap sebelum osteoporosis teman-teman ya Dia T-skornya antara minus 1 sampai minus 2 2,5 Nah dikatakan osteoporosis Kalau dia di bawah 2,5 ya Di bawah minus 2,5 Kalau dia sifir osteoporosis Dia ada fracture ya Fragility fracture Nah bagaimana kita melakukan pemeriksaan T-skor ini Kita dengar melakukan densiturometri teman-teman ya Jadi kita mengecek seberapa densitas tulang ini Yang paling baik adalah Dual X-ray absorziometri ya Ini adalah goal standardnya Itu densiturometri yang dengan menggunakan teknik ini ya Nanti didapatkan T-skornya berapa Seperti itu ya Nanti kamu plot saja ke skor ini ya Dia masuk ke osteopenia atau osteoporosis Indikasi kapan dilakukan pemeriksaan BMD ini ya Bone densiturometri ini Down mesh densiturometri Itu pertama Semua wanita yang lebih dari 65 tahun Yaitu wanita Lalu berikutnya wanita pasca menopaus Dengan resiko Seperti itu ya Minum obat-obatan dengan riwayat keluarga Jarang olahraga Seperti itu ya Berikutnya laki-laki Laki-laki bisa kena ya Di atas 70 tahun Atau orang dewasa Dengan fraktur fragilitas Dengan fraktur patologis Terus ada hipertiroidisme Ada sindroma malaropsi Ada konsumsi glukokortikoid Konsumsi antikonfursan ya Seperti itu Dan memantau pengobatan osteoporosis Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Nggak ada Kalau nggak ada Nah Di internet itu banyak nih Pemeriksaan Untuk menilai resiko Fraktur absolutnya Teman-teman ya Jadi ini orang Kira-kira bakal fraktur Dalam 10 tahun ini ya Namanya fractal ya Teman-teman bisa Cek di web ini ya Nanti teman-teman isi saja ya Isi saja pertanyaannya ini Ini nanti akan dia Hitung seberapa resikonya Untuk mengalami fraktur Oke sekarang tetap laksananya Pertama edukasi Ini non-forma logis ya Itu lakukan aktivitas fisik Secara teratur teman-teman ya Berjalan 30-60 per menit Bersepeda dan berenang Lalu jaga asupan kalsiumnya ya 1000-1500 Jangan merokok Jangan alkohol ya Nggak boleh angkat beban berat Seperti dia Dia boleh olahraga Tapi aktivitas fisik yang ringan Itu jalan kaki saja Atau bersepeda Oke Hindari defisiensi vitamin D ya Jadi harus Konsumsi vitamin D Oke Lalu membatasi asupan natrium Teman-teman ya Dan satu lagi Membatasi asupan Minuman soda Teman-teman ya Karena fosfor itu Akan mereplik Akan mereplice Kalsium Jadi kalsium di tulang Akan diganti oleh fosfor Seperti itu ya Takutnya nanti Kalsiumnya maka tambah Diisi sama Fosfor Tulangnya tambah Lunak Seperti itu Secara farmakologi Kita bisa berikan Anti-resoraktif ya Yang paling banyak dipakai adalah Bifosforat ini Tapi yang memberikan adalah Spesialisnya Bukan otor umum Kita cuma boleh memberikan Kalsium sama vitamin D ya Oke Ada yang ingin tanyakan Nah ini indikasi Diberikan obat Gifosmona tadi ya Indikasinya adalah Sudah ada fraktur Pokoknya sudah ada fraktur Teman-teman ya Lalu ada T-scorenya Di bagian hip Di bawah Minus 2,5 Atau low bone mass Teman-teman ya Yang osteopenia tadi Ini sudah masuk Indikasi diberikan Obat-obatan ini ya Oke Ada yang ingin tanyakan Saya di sini Oke Enggak ada Kalau enggak ada Kita masuk ke Goat atritis Teman-teman ya Etiologinya adalah Hiperurisemia ya Bedakan goat dengan Hiperurisemia Kalau hiperurisemia Dia cuma Asam uratnya tinggi Tapi belum jadi goat Seperti itu ya Itu namanya Hiperurisemia asimptomatik Seperti itu Oke Nah kalau dia fase akut Dia jadi goat teman-teman ya Nah jadi goat ini Dia nyerinya Severe dan sudden Tiba-tiba ya Dan tanda-tanda Inflamasi meningkat Seperti itu Jadi dia merah Bengkak Seperti itu Paling sering Kenanya MTP1 ya Paling sering Tapi bisa kena di tempat yang lain Nanti kalau dia Jadi topi Teman-teman ya Jadi bengkak terus Tapi Nyerinya hilang Dia bakal jadi goat kronik Seperti itu ya Nah terapinya Nah terapinya kita bisa pakai Antinyeri Kolksikin Pada fase akut Teman-teman ya Pada fase akut Oke Nah Pada fase akut Kita gak boleh Ngasih aloporitonol ya Ini berikan pada fase yang kronik Kronik Atau asimptomatik Kenapa kolksikin Cuma boleh diberikan Eh kenapa ini gak boleh diberikan Pada fase akut ya Kenapa pada fase akut Cuma boleh diberikan kolksikin ya Karena Kalau dalam fase akut nih Tiba-tiba ada penurunan Kadar asam uratnya Teman-teman ya Tiba-tiba Asam urat dalam darah menurun Si kristal ini akan bergerak Teman-teman ya Kristalnya akan bergerak Akan malah tambah Akan meninflamasi Sendir-sendirnya Seperti itu Dia akan bergerak kembali ke darah Jadi takutnya Karena fase akut Ya sudah Kita turunkan dulu Inflamasinya Nanti inflamasi sudah turun Baru kita berikan Aloporinol ya Seperti itu Oke Sekarang DD-nya DD-nya adalah Pseudogood Teman-teman ya Kalau God tadi Dia Ini teman-teman ya Kristalnya berbentuk jarum Teman-teman Dan dia Befringennya Positif Seperti itu ya Kalau Pseudogood Dia Befringennya Negatif Seperti itu Eh sorry Kebalik teman-teman ya Kalau yang Befringennya Positif Dia punya yang Pseudogood Kalau yang God Dia befringennya Negatif Seperti itu Jadi Sorry Yang God Yang God Dia befringennya Negatif Kalau yang Pseudogood Dia befringennya Positif Oke Gejala klinisnya Sama Tapi dia Bukan asam Urat Seperti itu Oke Ini bedanya Tadi ya Yang God Tadi befringennya Negatif Kalau yang Pseudogood Dia befringennya Positif Kalau yang Good Bentuknya Needle Darum Kalau Pseudogood Bentuknya Rhomboid Ada yang Tanyakan Good Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Reumatoid Arthritis Jadi Ini Penyakit Arthritis Karena Reumatoid Biasanya Gejala klinisnya Dia Di posisi Komplek Atau Imun Di sendi-sendinya Manifestasi Klinisnya Dia kekakuan Pada pagi hari Lebih dari 1 jam Dan dia Menyerangnya Poliartrikular Paling sering Dijari-jari tangan Dijari-jari tangan Ini kaku Dan dia ada Nodur Reumatoid Dari Pemeriksaan labnya Yang sederhana LED-nya Meningkat CRP-nya Meningkat Kalau sudah Labnya bisa Meriksa Reumatoid Faktor Reumatoid Faktor Akan Positif Atau Anti-situated Protein Antibodies Akan Positif Anti-CCP Positif Nah Ini Bentuk Klinisnya Dia bisa ada Botonial Deformity Terus Dia bisa ada Swan Neck Deformity Ini sudah masuk Ke Reumatoid Ateritis Nah Ini kriteria Diakonosisnya Menurut Dari ACR Tadi Dia 6 atau Lebih Seperti itu Jadi Discoring saja Melibatkan Berapa Joins Seperti itu Terus Secara Serologinya Dicek Reumatoid Faktornya Sama Anti-situated Protein Tadi Kalau Dia Positif High Positif Berarti 3 Lalu Durasi Simptomnya Berapa Minggu Seperti itu Lalu CRP Sama Laju Endap Darahnya Juga Dicek Pokoknya Skornya 6 Atau Lebih Itu sudah Bisa Dikatakan Positif Berikutnya Ini Deformitas Deformitas Tadi Ada Botonier Dia Yang Jari 1 Tadi Lalu Swan neck Teman-teman Yang Jari Ujung-ujung Jarinya 4 Jari Tadi Lalu Ada Z Deformity Hyperinteksi Intervalang Flexi Dan Fluxasi Metacarpopalangeal Dan Ada Deviasi Unar Biasanya Ini Sudah Berat Tata Laksananya Kita Cuma Bisa Nset Sama Steroid Yang Memberikan Dimart Atau MTX Itu Hanya Spesialis Kita Cuma Boleh Nset Seteroid Karena Kita Harus Merujuk Ada Yang Tanyakan Drematoid Atteritis Tadi Gak Ada Kalau Gak Ada Kita Masuk Algoritma Menangani Pasien Yang Mempunyai Muscular Sletal Complain Ini ada Algoritmanya Jadi Kita Tidak Usah Bingung Lagi Pertama Muscular Sletal Complain Ada Apa Tidak Pada Pasien Ini Kalau Ada Apakah Itu Artikular Apakah Itu Akut Atau Kronik Apakah Ini Inflamasi Dan Berapa Banyak Sendi Yang Terlibat Pertanyaan Pertanyaan Apakah Ini Melibatkan Sendi Kalau Misalnya No Kalau No Kamu Consider Yang Lain Bisa Trauma Bisa Mifromialgia Bisa Polimialgia Bisa Bursitis Bisa Tendinitis Tapi Kalau Dia Melibatkan Sendi Lanjut Kepertanyaan Berikutnya Apakah Dia Lebih Dari 6 Minggu Atau Tidak Kalau Misalnya No Berarti Dia Akut Kalau Misalnya Yes Berarti Dia Kronik Berikutnya Lanjut Ke Step Selanjutnya Step Selanjutnya Kalau Dia Akut Kalau Dia Akut Consider Pertimbangkan Akut Atletis Bisa Infeksi Atletis Bisa God Bisa Pese God Bisa Reiter Sindrom Berikutnya Kalau Dia Kronik Seperti Itu Kalau Dia Kronik Ada Pertanyaan Lagi Apakah Ini Inflamasi Atau Tidak Tanda Tanda Inflamasi Apa Pertama Ini Is There Prolonged Morning Stiffness Ada Kekakuan Di pagi Hari Ada Pembengkakan Dari Jaringan Lunak Di Sendi Ada Gejala Sistemiknya Adakah Peningkatan Raju Indab Darah Atau Peningkatan CRB Kalau Misalnya No Kemungkinan Dia Kronik Non Inflamatory Atletis Kalau Dia Yes Berarti Dia Kronik Inflamatory Atletis Terus Kamu Cek Berapa Jumlah Join Yang Terkena Seperti Itu Kita Bahas Terlebih Dulu Yang Kronik Inflamatory Atletis Berapa Banyak Join Yang Terkena Seperti Itu Kalau Dia 1-3 Jangan Jangan Dia Mono Atau Atletis Consider Pertimbangkan Indolite Infection Psoriatic Atletis Reactive Atletis Atau Pausi Atleti Juvenile Atletis Apakah Informatnya Simetris Apakah Simetris Kiri Kanan Seperti Itu Kalau Dia No Jangan Dia Persoriatif Atau Reactive Atletis Tapi Kalau Dia Yes Apakah Melibatkan Seni Seni Tangan Ini Seperti Itu PIP MCP MTP Jika Dia Melibatkan Itu Berarti Dia Rheumatoid Atletis Kalau Dia No Jangan Jangan Dia SLE Seperti Itu Nah Tadi Ada Yang Kronik Non Inflamatory Atletis Apakah Dia Melibatkan DIP CMC HIP Atau MI Kalau Dia Melibatkan Salah Satu Dari Sini Yes Berarti Dia OA Penuaan Tapi Kalau No Jangan Jangan Dia Osteonekrosis Atau Charcot Atletis Nah Ini Yang Lengkapnya Teman-temannya Boleh Teman-teman Screenshot Jadi Kalau Teman-teman Nanti Di Post Ke Smas Kebingungan Menghadapi Pasien Yang Nyiri-nyiri Sendih Pakai Algoritma Ini Pasti Tidak Bakal Salah Lagi Oke Sudah Selesai Materinya Ada Ingin Tanyakan Ada 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 Oke Kalau Enggak Ada Memang Materi Yang Agak 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 ribet cara ngapalnya, tapi dibaca lagi ya, habis ini ya karena kalau materi yang GEH ALIM hematoonco sama reumatoid memang dia terbiasa kita terbiasa banyak-banyak baca ini, lama-lama nanti ngapal ya, seperti itu, karena memang banyak hapalan di materi ini mungkin kalau enggak ada oh, izin bertanya dokter, reaktif atitusnya seperti apa? pernah baca, ada pilihan di soal terima kasih, jadi reaktif atitus itu dia hilang timbul, teman-teman, dia reaktif dia hilang timbul, bisa jadi karena enggak ditemukan infeksi, enggak ditemukan karena autoimun, seperti itu ya, dia reaktif atritis ada yang ingin tanyakan sampai sini jadi reaktif atritis itu kalau enggak ketemu infeksi, enggak ada seperti itu ya, terus penyakit autoimun juga enggak ada, seperti itu jangan-jangan dia reaktif atritis oke, ada yang ingin tanyakan lagi enggak ada oke, nanti kalau enggak ada saya coba cari lagi yang reaktif atitisnya, karena saya agak-agak lupa sedikit, ya nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya di besok ya oke, kalau gitu saya tutup pertemuan malam ini terima kasih sudah hadir oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam